Hari ini kegiatannya adalah sosialisasi pembentukan atau perekrutan penawas pemilihan umum kejamatan. Itu mensosialisasikan pada masyarakat. Jadi kita ini mengundang Ormas UKP di Kota Malang untuk bagaimana kami mensosialisasikan apa sih tugas fungsi utamanya bahwa seluruh itu seperti apa. Terus penawas kejamatan nantinya itu harus punya tugas fungsi seperti apa. Terus kemudian yang terpenting itu syarat menjadi pengawas kejamatan itu apa saja. Jadi hari ini kita sampaikan kepada masyarakat yang kita wakilkan di Ormas UKP itu supaya nantinya setelah kita sosialisasi itu banyak masyarakat yang berpartisipati aktif untuk mendaftar menjadi pengawas kejamatan. Ini untuk perekrutan ini pendaftarannya dibuka mulai kapan? Pendaftarannya mulai tanggal 21 sampai dengan 27. September ini Bu ya? Ya. Nah ini syarat-syaratnya apa minimal kabur dan kabur? Kalau syaratnya pastinya surat lamaran. Kemudian foto kopi KTP, foto kopi ijazah yang dilegalisir. Kemudian membuat daftar yaitu hidup, surat pernyataan dengan materai Rp 110.000. Kemudian surat keterangan sehat, just money, minimal dari bukses mas. Bu itu ada syarat minimal batasan usia nggak sih? Ada. Sampai batasan berapa Bu? Minimal itu 25 tahun. Maksimalnya tidak ada maksimal. Bu, untuk setiap kejamatan, nantinya akan direkrut berapa banyak? Kita untuk memenuhi itu paling tidak dua kali kebutuhan. Karena kebutuhan di masing-masing kejamatan itu tiga orang, makanya paling minimal itu enam olah. Minimal enam olah. Itu yang kita butuhkan. Untuk teman-teman panwascam yang nanti akan direkrut ini, ini periodenya sampai kapan Bu? Ini jadi hingga pemilihan atau pilkada 2024. Jadi mulai insya Allah di akhir Oktober itu pelantikan, sampai dengan awal 2025. Jadi selesai pilkada. Nah, proses pergantian dari pemilu ke pilkada pastinya kita akan melakukan evaluasi. Kalau memang ada yang perlu dilakukan evaluasi dan dilakukan pergantian, kita akan melakukan pergantian. Tapi kalau memang tidak ada, ya sudah lanjut sampai dengan pilkada 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.